Salam dan bahagia, selamat bertemu kembali di channel Cetikastari dan selamat bergabung di channel Cetikastari Saya sekarang berada di depan gedung kampus Universitas Sarjanewiata Taman Seswa Jalan Batian Bumbularjo Yogyakarta Di gedung ini, nanti di lantai 4 akan diselenggarakan atau dibuka pameran dokumentasi pameran foto dokumentasi dan peluncuran buku Taman Seswa dan Indonesia Di dalam buku itu, saya ikut berkontribusi dan ikut menulis kisah-kisah murid Ki Hajar Dewantara yang selama ini jarang terungkap ke permukaan Bagaimana acara tersebut? Mari ikuti video kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, perkenalkan saya Darmanto Sebagai ketua tim editor dari buku berjudul Taman Seswa dan Indonesia Kisah Perjuangan para Murid Ki Hajar Dewantara Jadi buku ini digagas oleh Amancu Amancu itu anak mantu cucu dari para tokoh yang tertulis di sini Buku ini memuat 23 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 21 diantaranya adalah alumni Miulo Quick School Taman Siswo angkatan pertama tahun 2028 dan satu orang lainnya itu merupakan dan satu lagi itu tidak pernah ketemu langsung dengan kiajar tetapi dia menjadi pendiri dari Taman Siswo di Padang nah saya kira buku ini menarik untuk dibaca karena ini berbicara tentang bagaimana para tokoh itu melakukan perjuangan di Taman Siswo dan membangun jiwa nasionalisme yang luar biasa dengan kehidupan yang sangat sederhana meskipun mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan secara ekonomi tetapi karena semangat nasionalisme semangat ketaman siswaan mereka mereka lebih memilih bertahan di Taman Siswa meskipun secara ekonomi itu mereka harus berjuang keras dan tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang multi-talenta mereka tidak hanya berkecimpung di lingkungan Taman Siswa tetapi ini juga menjadi tokoh nasional yang patut kita teladani saya kira itu gambaran ringkas dari buku ini buku ini nanti mungkin akan diedarkan oleh Amancu atau grup Amancu grup dari anak mantu dan cucu para tokoh yang tertulis disini ini kalau cepat ini sudah ditanggung-gungung jadi prop Martani jadi putra dari Ki Usaini nah lalu yang hasil kumpulan itu maksud saya bikin podcast-podcast jadi bayangin saya nanti setiap tokoh itu di podcast-podcast kebetulan kita punya kakak-kakak di Kastori Jayet jadi kita bisa pinta bantuan untuk setiap tokoh itu di podcast-podcast saya kira itu jauh akan nanti teman-teman APE kemudian juga untuk jauh akan nanti teman-teman untuk mengembirakan ini selalu sering ini keluarga besar dan teman-teman sesuai waaah jadi putra fitri tokoh Taman Sesuai berkumpul disini Mbak Rektor berkaitan dengan acara peluncuran buku Taman Sesuai dan Indonesia dan sekaligus pameran butuh dokumentasi tokoh Taman Sesuai ini perlu dilaporkan ada cerita sedikit yang menarik kenapa buku ini yang akan kita munculkan ini bisa terjadi ini sekitar tahun 2016 kami sayang sebetulnya ada pembicaraan ringan dengan Ki Adi Suswarto Mas Antok Pak putranya Pak Selamen Sudipyo di teras pendokok ini seingat saya peringatan kita sumir pada waktu itu nah kami sempat berbincang-bincang dengan Mas Antok Loko atau Prof Ati untuk menghubungi keluarga besar Taman Sesuai bagaimana kalau riwayat perjuangan bapak dan ibu kita ini kita tubuhkan dan ini kita persembahkan kita kita sumbarkan kepada Taman Sesuai dan Indonesia dan ini ya bentuknya segera tapi ini bisa terjadi dan marilah kita suturi bersama terima kasih terima kasih terima kasih Taman Sesuai karena nasionalis ditangkap oleh perumulan komunis Madiun mau disurut tapi selamat sekarang disurut sama pasukan si wangku lain merinding baik mohon laku ya mohon pamit di partani selaku ketua pak bu ibad mohon pamit tidak bisa hasil beliau mengadiri eh peringatan saat bertahan sesuai di Keduhi justru pak tahir dulu berjalan berjalan seperti pesan dari cultizan agro itu kalau kita punya Taman Sesuai janganlah punya malah itu diajar gilalak kalau tana itu apa tatung HOJ ternyata kopa tenuk ini yang menyebabkan saya sehingga kita sebut tokoh tokoh там sesuai sebagian mem pokemon buktiaran tam sesuai jadi иной tisa tempat semucient tumbuh Indonesia kemudian menumbuhkan Taman Sifat Taman Sifat Taman Sifat Taman Sifat Taman Sifat sehingga Taman Sifat dalam waktu singkat itu bisa tumbuh syukur di Indonesia kemudian kongrena belakang melarang dengan sekolah liari undang-undang sekolah liari nah ini perjuangannya cukup panjang dan kami harapkan nanti bisa dipanjari elemen di Indonesia kemudian menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tantaman siswa saja, saya bukan bikin puisi, catatan satu, tadi sore di pendopo, suara gamelan, anak membangun keindahan, mereka bergerak dan bersuara, berkata tentang bunga dan warna-warna. Suara gamelan, namilunan, 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 sampe ke ujung-ujung, sampe ke kampung-kampung. Pendopo, hidup lagi, lagi sore pendopo hidup lagi. Lama, aku renungkan semalam, apakah ini akan terus hidup menjadi obor yang terus mengalah menjadi dunia. Terima kasih satu menit. Tantaman siswa, perguruanmu. Tantaman siswa, perguruanmu. Tantaman siswa, perguruanmu. Sekarang, sepi. Perpustakanan, sepi. suara gamelan tak terdengar lagi keindahan itu hilang tak tumbuh lagi di teras pendopo pohon alam pun hilang tak tumbuh lagi di teras pendopo anak kehilangan suaranya mereka tidak berlompat-lompat dengan hal yang berputar lukisan tentang kecungguan lepas dari gantungan dan masuk ke dalam lapangan tempat tapi berpandang sudah tidak ada lagi itu ayah saya ini juga Insyaallah saya lakukan setiap jenderal di suatu kegiatan paling lambat 14 menit sebelum acara dimulai saya pasti sudah dari tempat ini dan waktu itu saya ayah saya tidak menjadi diri yang terutama di Surat Kampai Gendalatan rakyat suatu ketika saya kepala bagian Gendalatan rakyat saya datang terlambat ke kantor itu bukan karena tapi karena masih pakai angku tanggung waktu itu di Cepat saya di bentuk gerbang eh tidak jam berapa ini jam 8-15 menit jam kerjanya lah jam 8 mulai nah biasanya saya setengah 8-8 tapi khususnya karena usaha menurutnya nggak bisa segera dapat diusirkan dan dia selalu kalau pas makan pagi makan malam dia cerita tadi karena dia akan berlambat sepuluh menit dan dia selalu memang ini ajarannya yang oleh beliau sangat dihubungi betul itu bicara soal kedisiplinan dan sebagainya lalu yang lain itu berkait dengan kesederhanan mau maaf ayah saya sama bapaknya gimana kalau bapak masuk warrender nah soal ketika kami tinggal di manen hidung jalan kembangan hidung itu yang tanah yang di belakang rumah yang bisa ditawarkan mau dijual nah saya dengar bapak tahun itu saya bilang bapak kenapa gak di belakang rumah nah jajah rumah kan bisa nyambur apa jawatan air saya waktu itu walaupun kita punya tapi tidak boleh untuk kita di apa namanya di pamer-pamerkan padahal mungkin tetangga-tangga untuk makan saja gak bisa kok beli tanah beli rumah untuk makan saja gak bisa nah tidak boleh walaupun kita punya nah kalau di sedekatan beliau nyamakan ini ajaran diajar diwantara gua biasa sekali bapak ini saudara sekalian mau sampai sepuluh korong itu akhirnya gua kan nah dengan catatan taman siswa taman siswa harus biarkan dulu rencana kerja yang jelas mau kemana itu terutama pendidikan dan soal kebangsaan bagaimana sumbang setaman siswa dalam menatap NKI di depan dalam rangka tahun 08. 1962 datar wow 24 1 triliun 준 untuk mengawali yang saya pernah ingin bertambah disini mengawasok APBN yaitu 100 triliun berjilai wihah dari 3000 triliun kalau hanya 10-15 triliun yang saya berjilai asal program yang jelas kira-kira matung-mum saya tahu kami gak pesan panjir dan studio mudah-mudahan apa yang diri saya harapkan ini kami tetunya sekarang ini berharap pada yang sekarang ini sehingga saya sudah kehilangan tahu sudah gak ada bahan api ya saya menggarisbawai semua saja nah yang semua sebagai tuan rumah tuan-tuan kami menyampaikan selamat datang dulu kepada semuanya saja kemudian yang kedua terima kasih kepada semua pihak mulai dari inisiator kalau inisiator penting kalau gak ada yang usul siapa yang memperlaksanakan ya kemudian saat pelaksanaan saat bekerja saat macem-macem saat mencari jata dan seterusnya meskipun belum sempurna iya ya udah mungkin pertama kali sempurna malah kita curiga ya sesuatu pertama kali suapik buangnya gitu malah kita curiga ya kita curiga kehasilannya jadi atas terbitnya buku ini sekali lagi jelas kalau sempurna belum ya maka kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada semua pihak saja ya kemudian yang berikutnya ya memang sengaja kemarin itu mas ya didri ombu sih pertama kali tampaknya nanti gimana Pak Rito lho bu tempat kok ini apa kurang kok ini kan kan kurang saya tarik di atas lantai wap ya ya apa sombong sih nama sih semua jangan ini lantai dan ini saya hanya hanya beri contoh bukan menjadi contoh beri contoh saja kepada siapa kepada kami apa bisa bisa contoh UST ini itu mungkin paling menderita di dunia masalah karena karena orang-orang bahagia masa muda-bahagia salam dan bahagia sekarang alam dan bahagia di latar belakang ini ini dan lalu pertama dan seandainya nanti ada perubahan perbaikan itu sesuatu yang wajar saya kira demikian sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kami sebagai tuan rumah selanjutnya pacaran penghutinan dilanjutkan peluncuran buku dan membuka pameran secara resmi selamat menikmati yang memberikan SK pertama karis baginda terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton